Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi kelinci Oke guys, tema kali ini sangat penting sekali Menjawab pertanyaan teman dari youtube komentar ya Temanya yaitu Pertanyaannya Bagaimana cara modal sedikit untuk berternak kelinci Nah, oke guys Saya babarkan Jabarkan disini guys ya Untuk modal sedikit pengen ternak kelinci Oke, langsung saja kita bahas Yang pertama Yang harus dilakukan yaitu Beli induan yang sedang hamil Nah, itu insya Allah Tips yang Mujerab Maksudnya dalam arti Kalau induan Hamil itu Nanti akan langsung Melahirkan Anak ataupun Baby Akan menjadi lebih Cepat banyak Nah, jika modalnya sedikit Bisa cari Satu jantan Tiga induan Dan Kalau mencari Jangan langsung Berpasang-pasang Bisa cari Satu jantan dulu Cari harga yang Murah Harga yang murah Artinya Kalau beli satu Ataupun beli Di tempat orang Jantan itu Harganya Beda Daripada Beli Sepasang ya Jadi Belinya Dengan cara Ecer Artinya Induan yang Hamil Juga Belinya Ecer Bagaimana Belinya Belinya Bisa lewat Grup ya Setiap kota itu Ada grup Ada grup FB Yang Di setiap Kota Jadi bisa Dicari disitu Postingan yang Menjual Misal Kelinci Induan Hamil Nah, tapi Harus dicek Itu Induan hamil Positif hamil Atau enggak Jadi Sangat detail Sekali ya Kalau Modal sedikit Itu Ingin cepat Berkembang Modalnya Nah, bisa Dicari Orang Atau peternak Yang ahli Artinya Sudah tahu Positif Dan Tidak Positif Untuk Kelinci Hamil Nah Untuk Modal sedikit Bisa Lakukan Tips Tadi ya Beli Satu jantan Tiga Induan Yang Hamil Nah Ataupun Beli Induan Saja Beli Induan Tiga Ekor Misal Uangnya Kurang Jadi Kalau Induan Sudah hamil Semua Baru Beli Jantan Ataupun Kalau Anak Sudah Sape Bisa Dijual Kemudian Dibelikan Jantan Nah Ini Tips Yang Saya Lakukan Di Saat Saya Awal Bertenak Kelinci Tapi Ini Dulu Saya Lakukan Yaitu Dengan Cara Mencari Jenis Yang Murah Artinya Jenis Murah Itu Jenis Yang Lokal Kan Ada Banyak Jenis Misal Lokal Jenis Rek Karpet Ada Jenis Sedat Dan Jenis Lainnya Jadi Cari Yang Murah Kemudian Nanti Bisa Diternak Ataupun Dikembangkan Dari Induan Yang Hamil Tadi Dan Selanjutnya Sapihannya Dijual Bisa Dibelikan Induan Lagi Kalau Menjual Kelinci Sapihan Bisa Dijual Pada Saat Umur Dua Bulan Nanti Dijual Kemudian Dibelikan Induan Lagi Yang Hamil Bisa Dipilah Induan Yang Hamil Yang Murah Gak Usah Cari Jenis Karpet Jenis Lokal Dulu Nanti Kalau Sudah Banyak Kalau Jenis Lokal Itu Diganti Dengan Jenis Rack Nah Itu Kian Untuk Bertenak Kelinci Modal Sedikit Ini Ngomong Modal Sedikit Karena Teman Saya Yang Dikomentar Tips Minta Tips Untuk Bertenak Kelinci Tapi Modalnya Sedikit Sudah Saya Jabarkan Beli Induan Yang Hamil Hamil Tapi Gak Usah Beli Yang Berjenis Maksudnya Itu Tadi Harus Beli Yang Lokal Nah Nanti Kalau Sudah Hamil Belikan Sapihannya Sudah Besar Dibelikan Jantan Kalau Sudah Sapihannya Sudah Banyak Induannya Sudah Kawin Lagi Berkembang Lagi Jual Sapihan Dan Beli Induan Lagi Dan Seterusnya Itu Tips Saya Sudah Saya Alami Sampai Kerinci Saya Banyak Dan Akhirnya Induannya Juga Banyak Kerincinya Waktu Demi Waktu Berubah Jadi Kerinci Hias Pertama Jenis Lokal Kemudian Jenis Karpet Kemudian Jenis Hias Dan Seterusnya Oke Semoga Semoga Dipahami Tips Untuk Teman Yang Modanya Sedikit Intinya Cari Induan Yang Hamil Pokoknya Cari Induan Hamil Di Peternak Yang Sudah Terkenal Jangan Loper Kalau Loper 90% Bohong Artinya Apa Yang Tidak Hamil Dibilang Hamil Jadi Saran Saya Harus Ke Peternak Peternak Yang Sudah Berpengalaman Oke Guys Semoga Bermanfaat Ada Pertanyaan Insya Allah Saya Bikinkan Lagi Video Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Jika Videonya Jelek Yang Mending Saya Berbagi Ilmu Oke Guys Oh Ya Untuk Kandangnya Kandangnya Bisa Bambu Saja Bambu Seperti Ini Murah Sekali Kok Kalau Uangnya Banyak Bisa Nanti Saya Bagikan Tips Lagi Kalau Maksudnya Modalnya Banyak Ini Saya Ceritakan Untuk Modal Sedikit Oke Guys Terima Kasih Sudah Mampir Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh